Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Tidak takut lo ditembak sama kalahap. Ya, ambil tas itu. Jembat kabur. Sini tasnya. Jangan, jangan. Jangan ambil tas ini. Uangnya boleh diambil. Di sini ada dokumen penting. Lepasin. Sini lo, tidak takut ditembak. Sini. Lepasin. Tidak takut ditembak lo. Astagfirullahaladzim. Kak, dia tidak mau melepas tasnya, Kak. Kita kabur hati, Kak. Bos. Ya Allah. Pak. Ayo, Kak. Habibi, kenapa dengan Pak Suryo? Dalam karan sakratul maut, dia masih mempertahankan hartanya. Padahal hartanya kan berimpa ruah. Kejadian ini mengingatkan aku pada korun si penimbun harta. Dia meninggal karena tertimbun hartanya sendiri. Astagfirullahaladzim. Apa ini semacam hukuman Allah untuk Pak Suryo, ya? Ini tempat tinggal aku, Bu. Jizah, sini. Di sini. Kamu masih ingat nggak ini siapa? Ini Jizah. Ibu Hamidah. Ibu Hamidah. Ibunya Kak Habibi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Salam, Ayah. Ibu. Apa kabar? Baik, Mak. Dan ini Kak Hastin kakaknya Kak Habibi, Jizah. Oh, ya. Apa kabar, Kak? Baik. Ini Pak Ustadz. Pak Ustadznya Kak Habibi. Salam. Apa kabar? Ini bibinya Kak Habibi. Ini Ani sama Faisal, Bu. Salam sayang. Ini Ani, Pak Ustadz, ini Faisal. Siapa? Hmm. Hehehe. Azizah. Ibu ingat sekali waktu kamu masih anak-anak. Walaupun kamu pemberontak. Hehehe. Tapi kamu begitu menyayangi kakak kamu. Hehehe. Sampai sekarang juga masih kok, Bu. Kalau ada yang nganggung Kak Habibah, perurusan nya sama aku dulu, Bu. Iya kan, Kak? Masih nafal, Bu. Ya. Kalau Ani sama Faisal, siapa kamu, Habibah? Ani sama Faisal, adik-adik aku juga, Kak. Oh. Aku anak yatim piatu, Kak. Yang dijadikan adik angkat Kak Habibah. Apalagi aku, Kak. Setelah ibu dan ayahku meninggal dunia, aku jadi anak gelandangan, Kak. Untung aja Kak Habibah menolong aku. Menjadikan aku sebagai adiknya sendiri, Kak. Sayang. Emang iya. Iya. Habibah. Iya, Bu. Ibu sungguh-sungguh tidak bisa bayangkan. Hati kamu begitu mulia sekali. Sama seperti waktu kamu kecil dulu. Dengan keadaan seperti ini, kamu masih peduli dengan anak yatim piatu. Pantas Habibah mengagumi kamu. Dan ingin memperisi kamu, Habibah. Terima kasih, Bu. Ayo, Bu, masuk. Sampai lupa. Iya, silahkan masuk. Eh, semuanya. Ayo. Ajiza, bikin minum ya. Ayo, Pak Ustadz, Bibi. Nah, tuh. Iya, iya, makasih pasti lapar ya kan. Kejalanan kita kan udah jauh sekali. Ajiza, ditaruhin. Ayo, usianya ya. Pak Isha, gantuin Kak Ajiza. Terima kasih. Terima kasih. Bi, silahkan, Bi. Jadi repot-repot beli nasi bungkus begini ya, Biba? Iya, nasi nggak beli, Kak. Emang dagangan sendiri. Jadi, nente selain buka warung tenga, jual nasi bungkus juga. Alhamdulillah iya, Bu. Ini, Kak, minum ya. Ayo. Bibi, dimakan. Enggak. Ajiza kok nggak kelihatan. Atau dia masih di desa sama Kak Bibi? Bibi, ayo makan, Bi. Waktu di rumah sakit, saya sebenarnya mau bicara apa adanya sama Pak Ustadz. Tapi saya takut Pak Ustadz kecewa. Karena saya sudah terlanjur menyetujui perjodohan Maha Bibi dengan titik anak Pak Ustadz. Bu Hamidah, kalau saya jadi ibu, punya anak suka dengan wanita seperti Habibah. Habibahnya juga suka. Tanpa pikir-pikir lagi. Langsung saya nikahkan. Kenapa Pak Ustadz bicara begitu? Dalam pandangan Islam, Habibah wanita sempurna. Sama seperti Rabiatul Adawiyah. Tokoh supi. Dia cantik. Dia soleha. Dia rajin bekerja keras. Ya segala-galanya dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Bibi. Mas Ustadz. Bu, ini Aziz adiknya Habibah. Aziz. Aziz. Habibah. Kamu jangan merasa bersalah dengan saya. Justru saya bangga dan kagum dengan kaya keneng kamu. Maksud Pak Ustadz? Keyakinan kamu itu benar. Dan diridui oleh Allah. Perjuangan kamu tidak sia-sia. Sekarang, ya Allah. Insya Allah akan merusti hubungan kamu dengan Habibah. Juga ibu kamu. Dan saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Alhamdulillahirrahim. Ibu yang salah. Ibu salah dalam menilai Habibah. Ibu ikhlas. Ridho dunia akhirat kamu menikah dengan Habibah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa? Apa yang terjadi sama Ajis? Itu aku diculik, kak. Semua kajal sama kalahak. Untung ada kak Habibie. Kalau enggak, aku udah dibuang ke laut, kak. Habibah. Kamu udah nyelamatin nyawa ibuku. Kamu juga sudah menyelamatkan nyawa Ajis. Ya, teku naon jadi membicarakan masalah nyawa. Bukannya membicarakan kapan kalian tuh mau nikah. Benar, Habibie. Yang penting sekarang, kamu lupakan saja dulu masalah yang ada di desa. Mendingan sekarang kamu cepat-cepat menikah sama Habibah. Saya setuju. Karena menikah hukumnya wajib bagi yang sudah mampu dan mapan. Sudah kamu pikirkan? Kapan untuk menikah dengan Habibah? Insya Allah setelah aku menggelar pameran lukisan, Bu. Tidak, 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 Tidak! Eh Habibie, siapkan uang satu juta buat kita kabur ke Bali. Kak, aku nggak punya uang. Nggak punya uang? Gue tahu, lu kan mau kawin sama Habibah, kan? Jangan bohong, lu. Lu pasti udah ngumpulin duit buat kawin, kan? Udah cepetan, Habibie. Mana uang si penan lu? Atau nasib lu sama kayak Pak Suryo. Gue tembak sampai mati. Kak, aku udah janji sama warga, kak, untuk menyerahkan kakak ke pihak yang berwajib. Maksud lu? Kak, gawat, kak. Di luar ada mobil polisi, kak. Jangan-jangan lu yang ngasih tau polisi ke alamat rumah kita di sini. Iya, kak. Salah, gue. Kak Jahal, kak Lahab. Sekarang waktunya kakak untuk bertobat. Sebelum Allah menutup pintu tobat untuk kakak, kakak akan terlihat terhormat di mata masyarakat. Kalau kakak menyerahkan diri sendiri ke pihak yang berwajib, dan mengakui kesalahan-kesalahan kakak. Daripada kakak menjadi buronan, banyak macet lu ya. Astagfirullahaladzim. Habibi, gue gak butuh nasihat lu. Yang gue butuh adalah duit. Buat kita buron. Lahab. Jahal. Daripada kamu, cilakai Habibi terus. Lebih baik bunda ibu. Bunda. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa engkau telah menutup pintu tawbah tubuh kakak-kakak aku, ya Allah? Udah, kak. Cepetin, mbak Habibi, kak. Biar kita kabur dari pintu belakang aja, bu. Lahab. Jahal. Demi Allah. Ibu sudah tidak bisa memaafkan kalian. Ibu mengorkan sama kalian. Kenapa, kak? Terima, kak. Kenapa, kak? Allah, aku akbar. Kegi ku, nama. Kegi ku juga, kak. Ah, ah, ah. Ayah, cepat. Kekatlah. 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 Janganlah. Bu, janganlah. Ibu, Abimin, jaga saya, bu. Tak apa. Jahal. Bu, Abimin, ibu. Ibu, Abimin, ibu. Ibu, jaga saya. Ibu, jaga saya. Ibu, jaga saya. Habibie, ini benar-benar spektakuler. Maaf, saya permisi dulu. Silakan, Pak. Silakan melihat, ya. Baru dua jam pameran dibuka. Nah, lukisan kaligrafi karya kamu itu terjual lebih dari 90 persen. Dan harganya cukup tinggi loh, Habibie. Alhamdulillahirrohbilalamin. Bagaimana rencana kamu selanjutnya, Habibie? Sebentar ya, Mas. Ya, silakan. Kamu kenapa kelihatan sedih, Habibie? Aku sedih karena aku bahagia. Alhamdulillah, Allah memberikan riski yang berlimpah sama aku. Karena dengan riski yang berlimpah, aku bisa membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Ibu, belum mengerti. Ibu, lukisan yang ada di sini yang aku pamerin. Alhamdulillah, hampir terjual habis, Bu. Alhamdulillah. Habibie, aku mau kasih kamu hadiah sebagai tanda ikatan cinta kita. Kamu mau tebak nggak apa? Ya, cincin tunangan. Salah, bukan benda. Coba lagi. Aku jadi bingung. Habibie, insya Allah kita berdua akan menunaikan ibadah umroh. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah, sudah lama aku sangat menambahkan ingin... ingin sejarah ke makam Nabi, Habibie. Ya Allah, Ibu. Ibu. Aku juga ingin tahun depan Ibu menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah, ya Allah. Amin. Eleh, eleh. Kok jadi pada sedih begini? Loh, bunyinya Kak Iba yang mana? Udah, Pak, sini. Nih. Nah, beginiin aja. Tuh. Dizal kok diikat. Iya, Kak Iba yang sama Kak Iba bahkan mau bersatu dalam satu perkawinan. Jadi, biar gak terpisahkan lagi, kalamnya harus diikat. Hmm? Nih. Nah, gitu dong. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton